close the door di Somasi balik lagi di Somasi karena keadaan sudah agak-agak membaik maka Uus balik lagi disini emang itu orangnya kalau lagi ada masalah mendingan saya jauhin betul, betul memang anda dari dulu terkenal dengan cari aman ada masalah apalagi sama yang besar-besar saya emang gak temen nama makanya kalau misalnya kayak Deddy Corbusier itu kalau kita lihat Google historinya aman 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 pencarian dia aman terus ya jadi kayak itu dia menjauhi mencari dia menjauhi konflik gue cuman keluar aman cepu, aman cepu, aman cepu betul sekali, betul sekali terima kasih Om Dad baru kemarin gak ketemu udah jago main biliar nih kayaknya lo gak main biliar kidal ya lo main biliar kidal baru tau gue aman ya aman ya aman ya aman aman jadi mohon komen-komen di bawah aman lah ya ya betul katain orang lain aja betul ini salah dia juga gue salah sendiri dia mungut gue udah tau beling masukin kantong ya berdarah dalamnya udah tau dari awal beling iya namanya orang hilang loh hilang dong bisa aja iya tapi tetep ada iya tapi aman semua keluarga aman keluarga? aman 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 setiap kali ada masalah selalu ada pergerakan mendekati istri saya gitu selalu ada selalu ada DM DM yang masuk ketika ada masalah apa masalah apa selalu ada koknya foto ters makin banyak gitu daripada sama orang-orang sama suami lu itu yang kena masalah mulu mendingan sama gua udah pasti puas lah karena bukan kesitu ya padahal ya seriusan mungkin banyak pokoknya yang fotonya sama keluarganya lu juga ada lu juga ada mau ngirim foto ke Bini lu iya cuman lu juga pake topi juga kan gue tandain soalnya sama-sama orangnya Iya sama pakai itu. Udah, udah. Kita bahas yang lain aja lah. Kita bahas tentang apa sih? Kita mau bahas apa ya? Apa namanya? Orang yang download? Download apa? Digi Resto. Kalau nggak ngerti QR ya, lu bukan menonton gue. Pokoknya QR. Eh gimana? Kan dia nonton pakai handphone. Terus dia nggak tahu QR kot. Mas Daddy tolong dong. Bukan gitu. Dia pernah nonton pakai handphone dia. Dia mau QR. Nggak ada, pinjem handphone lu. Lu yang QR-in. Lu yang dapet gratis. Betul. Ya betul. Nggak masalahnya adalah, kalau sampai ada di kolom komentar, Mas Daddy tolong dong bahasanya. Agak dipermudah. QR itu apa ya? Saya tidak tahu. Apakah maksud Om Daddy adalah menghina orang seperti saya yang tidak mengerti QR. Gampang kan jadi media? Iya. Gampang. Enak ya kerja begitu. Iya bener. Udah lah. Malas gue bahasa yang lain. Takut. Takut bermasalah lagi. Itu lu bahasa apa-apa dikit bermasalah. Iya. Parah ya. Dibilangnya gue yang pansos. Padahal gue yang dijadiin bahan. Anda yang pansos dengan karir saya. Kata netizen? Enggak. Kata gue aja. Oh. Iya. Soalnya kan emang gue yang diserang. Tiba-tiba Adam Ayem terus muncul kan. Iya itu pada video lama ya? Video lama. Sejam jadi lama. Kalau bentar kan semenit. Itu video lama yang muncul lagi. Betul. Oh. Sama kayak penyakit manusia. Setelah sekian lama. Pernikahan pasti ada perselingkuhan. Tapi anehnya sekarang. Kok pasti sih? Hah? Ya hidup lu mah hidup lu aja. Enggak pasti ada aja perselingkuhan. Kenapa nyindir gue selingkuh? Kok pasti ada? Ya pasti ada dalam. Ya gak tentu pasti dong. Pasti ada dalam hidup. Pasti ada dalam hidup. Pasti ada. Pasti tentu orang nikah ada perselingkuhan. Ya orang dimulai nikah aja. Salamannya sama orang lain. Katanya kamu setia. Gitu. Udah salah sama lo penghulu. Gitu. Aku gak dipegang gitu. Iya bener. Enggak jadi. Perselingkuhan ini kan isu yang paling tua lah. Maksudnya dari jaman kapan orang. Perselingkuhan. Perselingkuhan. Kayaknya di 2 tahun terakhir itu banyak banget drama-drama yang menceritakan sisi lain pernikahan. Wah itu gak bener tuh. Acara-acara gitu. Dan dijelasinnya tuh detail banget gitu. Ada yang suaminya terlalu overwork. Terus istrinya gak diladenin. Ada yang cowoknya insecure sama istrinya. Karena istrinya lebih kaya. Terus akhirnya dia nyari selingkuhan karena ingin dihargai lebih. Ada banyak om dad. Gua emang selingkuh gara-gara doyan doa gak gara-gara gitu. Gak mikir overwork lah. Gak. Gua emang selingkuh mah ya. Doyan aja emang selingkuh gitu aja gua mah. Ya betul juga ya. Itu lebih-lebih ini tuh film-film. Iya iya beneran. Karena emang selingkuh, emang selingkuh aja. Gak gara-gara emang mau istrinya cantik. Mau istrinya ngawa. Mau apa yang selingkuh mah selingkuh aja kali. Iya betul. Cuman ini bedanya adalah. Saat ini tuh tidak ada orang-orang lagi yang membahas kalo. Ini apa nih ngajarin orang selingkuh. Biasanya kan tiap kali ada. Kayak taro lah film kedua gadis biru. Ini mengajarkan free sex ke anak muda gitu. Oh berarti udah mulai cerdas. Wah tapi kok. Tapi kok anda kemarin habis. Pokoknya kalo nyerang saya jadi cerdas gitu. Iya iya iya. Pokoknya kalo siapa yang jadi bahan. Lu ikut ngehina. Jadi cerdas. Cerdas bro. Iya iya iya. Emang lu salah sih emang. Betul memang. Ya udahlah minta mapem nih. Gak bisa nih. Orang berusaha mendamaikan anda langsung gak bisa sih. Iya itu kan perasaan saya ya mas. Bukan hak saya juga ya. Iya betul-betul. Kayak lu gak suka nasi goreng. Gue paksa nasi goreng. Lu juga marah dong. Iya betul-betul. Iya betul-betul. Lu kalo misalnya gue gak suka nasi goreng. Emang gue iri jadi nasi goreng gitu. Kayak. Gue. Kenapa lu gak suka nasi goreng? Lu iri ya sama prestasi nasi goreng. Gitu. Kayak. Gue juga gak pengen tuh kayak. Gue digoreng terus ditaburin bumbu bawang. Terus. Samping gue. Acar. Ini omongan kalo orang ngerti ya. Tambah panas gara lu. Ya gapapa abis mau gimana. Udah baik-baik juga. Kayak kalo sampe kita dibungkam kan. Berarti. Ada yang diktator dong. Dengan saya melawan berarti. Saya membuktikan tidak ada diktator. Lah emang baru pertama kali kita dibungkam. Hmm. Yuk kita masuk ke komika berikutnya. Yuk. Presiden Stand Up Indo ya tidak pernah membungkam komika-komika aja. Betul sekali. Ini adalah Presiden Stand Up Indo. Presiden Stand Up Indo. Ya dibahas gila. Iya betul. Dan dia ini Presiden Stand Up Indo. Presiden loh. Gila gak? Kalo gak lucu. Wah. Ya harus. Gak ke situ. Gak ke situ. Presiden. Iya. Gak mungkin dong. Iya. Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia. Betul. Gak mungkin dong. Tidak Bineka. Tidak mungkin tidak NKRI. Paling harus satu-satu NKRI. Presiden Stand Up Indo. Betul. Gak mungkin dong gak lucu. Gini gini gila. Gini. 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 Anda. Jangan jadi MC Car Free Day. Ya. MC Car Free Day suka gitu. Kalo nge-presiden komik. Ya. Eh. Pagi ini ibu bapak-bapak. Seger dong udah makan segala macem semuanya. Sekarang kita kedatangan komika yang lucu banget loh. Dia tuh lulusan Kompas TV. Metro TV. Pokoknya. Ini semua ibu-ibu disini pak. Masa kalah banget semua terhibur gitu. Terus kitanya jadi ngedrop. Dia mah bilang lucu banget. Dia mah bikin drop orangnya itu dong. Ya iya. Gue kasih semangat. Gak mungkin gak lucu. Gak mungkin gak lucu. Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak mungkin tidak Indonesia. Iya. Tapi kan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Emang Pak Jokowi apa? Orang apa? Orang Rusia? Enggak kan? Orang apa Pak Jokowi? Orang Indonesia. Pasti. Indo. Presiden Stand Up Indo pasti lucu dong. Iya. Berarti. Keduh. Kalo gak lucu ya mundur lah. Kalau tidak kita tadi ngomongin logika yang tadi kan. Iya kan. Pak Jokowi adalah presiden Indonesia. Iya. Dia orang Indonesia. Ini presiden stand up Indonesia. Iya. Maka dia orang orang Indonesia kan. Harusnya kan. Tapi karena dia presiden stand up Indonesia. Iya. Gak mungkin dong dia gak stand up disini. Wow. Iya. Cuman. Jangan gitu. Nanti. Nanti komik lain males kesini. Iya. Iya. Bukan masalah budget. Ini. Om Deddy nih. Gitu. Jadi ngedruk. Ya udah. Pokoknya. Tapi gak apa-apa. Gak lucu. Gak lucu juga jutaan yang nonton disini. Iya betul juga sih. Jadi gue yakin ini jutaan ya nonton. Betul. Lucunya? Gak tau. Gak tau. Kita present dengan realistis aja ya. Iya. Ini seorang presiden stand up Indo yang sangat-sangat digandrungi oleh para member-member di stand up Indo. Ya karena dia presiden. Iya. Ya mau gak mau. Terus. Dia ngatur keuangan juga. Kemarin aja. Enes aja uangnya diambil sama dia. Ayo. Itu satu-satunya Cina goblok tuh cuman dia. Gue baru tau ada Cina dapet duit dikasih ke Pribumi. Itu kayak begini. Bang Ajis ngaku Bang Ajis afiliator ya. Kenapa duitnya diambil? Ya udah. Ayo. Ayo. Kita akan mencoba buat ngasih unjuk. Inilah presiden kebanggaan kita dari stand up Indo. Ini dia. Ajis. Doa ibu. Tadi ada editan sebelumnya gue ngecek mic. Si Om Deddy bilang dari ngeceknya aja gak lucu katanya. Oke. Gue coba bikin opening semoga lucu openingnya nih. Oke. Oke. Nama gue Ajis dua ibu. Ya. Kalo dalam bahasa Inggris perkenalannya I am Ajis dua ibu. Karena nama gue Ajis dua ibu. Kalo nama gue Adi Ketu. Dalam bahasa Inggris. Em Adi Ketu. Tiktok. 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 Aduh. Adi Ketu. Dibawain juga. Aduh. Ternyata opening kocak. Opening kocak. Opening kocak. Tapi kok ini ada empat orang. Biasanya bertiga gue nontonnya. Iya. Ini siapa nih? Ada Aurel. Aurel. Minta maaf us. Kemarin lo ngatain suaminya haram loh. Gue yang mengkarankan diri ke konten dia. Gue yang mengkarankan diri ke konten dia. Gue yang mengkarankan diri ke konten dia. Salah. Masih inget gak ada video dulu potongan. Ada yang ngomong saya Satpol. Karena dia Satpol PP. Maksud gue terus kenapa gitu kan. Ada juga saya pejabat. Saya aparat. Ya terus kenapa? Di atas kalian masih ada orang yang lebih tinggi jabatannya. Ngapain ngomongin jabatan gitu. Profesi. Contoh Pak Luhut. Mana pernah Pak Luhut ngomong saya presiden. Gak pernah kan? Karena memang bukan. Ya kan? Bukan. Gak pernah. 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 Gue belum lama ini ketemu menteri favorit gue. Bapak Erick Thohir. Gue seneng banget sama dia tuh. Karena gimana ya orangnya tuh Kerjaannya tuh santai-santai tapi jadi gitu Berkembang lah BUMN sama dia Semua yang dia bikin tuh gak ada yang gagal Terus pribadinya juga tuh senyumnya sumringah gitu Kalo lagi senyum Terus pekerjaan dia tuh gak ada yang minimalis Bismillah gue jadi komisaris nih Waduh 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 Tapi yang aneh Viral video Bapak Erick Thohir ke Pombensin Ada kan videonya tuh Yang dia ngomong sama penjaga toilet Penjaga toiletnya tuh kayak bingung gitu Ini apaan dah ditanya-tanya gini kan Ini kenapa masih bayar Pombensin toiletnya Ya mungkin buat pendapatan Sampingan gitu Pak Erick kaget Kok di Pombensin toiletnya bayar Kok bisa Kok bisa Bapak baru tau kemana aja Emang bayar gitu Terus dia bilang oke saya akan bikin kebijakan Pombensin toilet Pombensin gratis Kita senang Biasa saja Karena toilet ya memang harus gratis Di mal Gak belanja apa-apa Toilet gratis Di minimarket Gak beli apa-apa Tanya mbak toilet mana Gratis Kalo kadang ada mbak-mbaknya bilang Mbak Kasira Toiletnya rusak gitu Itu mah gara-gara kita gak beli Momo gue aja disitu kan Kalo toilet gratis mah Pak Erick Biasa aja Mungkin dibikin kebijakannya tuh Yang gratis bukan toiletnya Tapi bensinnya Karena gini Bensin tuh 1 liter 9 ribu loh Itu baru yang pertama Belum yang kedua Ketiga Belum loh Tapi Tapi Pak Erick Keren banget lah Dia juga masuk Dalam Dapat penghargaan Yaitu Menteri berpengaruh 2020 Dan juga masuk Dalam kelompok Orang terkaya di Indonesia Hartanya dia tuh 2,3 triliun Kalo dia iseng ngecek Saldonya di ATM Itu saldonya Sampai ATM sebelah Pengen gitu Dan Pak Erick itu punya jargon Slogan BUM yang buat gue Keren banget Namanya Ahlak Tau ya Itu singkatannya Gue harus nyontek Karena gak boleh salah nih Ahlak itu artinya Amanah Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Dan kolaboratif Keren banget Pak Erick Gue juga ada singkatan Nama gue nih Ajis ada singkatannya Aku ingin jadi komisaris Masih pengen Masih pengen Masih pengen Kemarin gila Ngata-ngatain Pemerintahan stand up Indo Bobrok Alah itu mah Gaya-gayaan dia aja Dia kayak gitu Karena gak dapet kuenya aja Biasalah itu Biasalah itu Biasalah banget Jadi oposisi mah Gak usah terlalu lebay lah Biasalah aja Oposisi Thai Oposisi stand up Indo Maksudnya Soalnya kalo yang oposisi Suka marah-marah gitu Menurut gue Buat apa gitu Marah-marah Ngakunya oposisi Galak banget gitu Banyak kok dulu yang oposisi Sekarang opo Ada di sisi pemerintah Tuh Biasalah Biasalah Om Daddy ini harusnya terima kasih sama gue nih Karena gue adalah presiden pertama yang kesini loh Ini bukannya apa-apa Kenapa gue ngaku presiden Karena dari dulu udah kayak gitu Stand up Indo tuh dulu ada Ernest Semi Semuanya nyebut diri mereka presiden Jadi gue nyebutnya sekarang ya presiden juga gitu Stand up Indo Itu bukan komunitas kecil Komunitas besar Dari Aceh sampai Papua Udah menginjakan tahun yang ke-11 Kalo ditanya capek gak jis Ngurusin suatu Indonesia Komikanya Capek sih Cuman gue Ya walaupun gue capek Senior-senior gue ngebantu gitu Ada Panji Ada Ernest Terutama Ernest Sangat ngebantu gue sebagai presiden stand up Kenapa? Terdengar familiar ya Presiden pribumi Di belakangnya ada Cina Wah 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 Nah maksudnya Ernest tuh Dulu tuh selain presiden Dia adalah founder Berlima Panji, Ernest, Radit, Rian, dan Isman Dan Ernest jadi presiden pertama stand up Indo Founder serta presiden pertama stand up Indo Gue presiden yang sekarang Jadi gue sama Ernest kolaborasi Gimana? Terdengar familiar lagi? Ada presiden Di belakangnya mantan presiden Dede Korbuser ini buat gue dewa Youtube nih Kacau nih orang Dia tuh udah ketemu sama semua orang hebat Ketemu menteri udah Diundang Gubernur Wakil presiden Anak presiden Orang yang gagal jadi presiden Semua udah Semua udah Semua udah 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 diundang Bagi gue tuh Dadi nih tinggal nunggu Ketemu raja terakhir aja Om Dead Keren banget Siapa nih? Ya gak tau siapa raja terakhirnya Kemarin lagi rame juga nih Ini menurut gue unik ya Unik banget Ada mantan vokalis band Di gadang-gadang Jadi Masuk bursa capres 2024 Capek giring Gue lupa lagi namanya Pokoknya itulah adalah Enggak gue nanya Lu mau ngiring ke siapa Oh enggak enggak Gue gak mau ngiring kemana-mana Karena aneh Dia gak tau ya Kalau bursa capres itu Adalah panggung politik Bukan panggung sinkronis Ini Kayak Kayak ngarang gitu Terus sekarang Di sosmed Selain semua orang marah-marah Semua orang pamer Gue sebel banget Sama crazy reach Crazy reach Yang pamer-pamer Yang sering flexing gitu Ternyata itu dampaknya Berat banget loh Buat gue sama orang lain Itu bikin kita jadi Insecure gitu Minder Sama gak bersyukur Crazy reach ini Kalau posting Posting di sosmed Dia posting mobil terbarunya Bikin gue gak bersyukur Terus dia posting Rumah mewahnya Bikin gue gak bersyukur juga Satu-satunya momen Gue bersyukur adalah Ketika dia ditangkep Ya maksudnya Gue bersyukur Gak ikut investasi bodong Kayak gitu Maksudnya Tau kan investasi bodong tuh Apa tuh? Jadi bodong lu diperbagus Gitu Karena crazy reach Crazy reach kayak gitu Kayak flexing doang Menurut gue Yang gak crazy reach banget Kadang tuh Gak keliatan reachnya Cuman keliatan crazynya doang Dia tuh bilang Sempet bilang Kalau Orang miskin itu Adalah privilege Eh gila Gak paham dia ini Konsep miskin Dari mana Miskin privilege Dari mana Gue pernah ngerasain Tidur di kasur Palembang Tengok kasur Palembang Yang digulung Kotak-kotak gitu Kayak roti sobek Dari mana Coba privilege Tidur di kasur Palembang Gak ada Satu-satunya privilege Ketika lu tidur Di kasur Palembang Adalah Ketika lu tengkurep Lu berasa sixpack Udah itu doang Habis itu gak ada lagi Terus dia Waktu itu Flexing pamer Punya jam Harganya 7 miliar Buat apa Kalau bukan buat gaya Ada yang bilang Bang Tapi kan itu kebutuhan Kebutuhan orang beda-beda Mungkin dia butuh Jam tangan 7 miliar Oke Tapi sekarang Udah gak ada gunanya kan Kalau lu dulu butuh Jam tangan 7 miliar Sekarang lu cuman butuh Jam besuk Udah Selain itu yang lagi rame Adalah para artis Bikin koin kripto Bikin koin kripto Udah kayak koin artis Kita udah tau nih Endingnya Bakal laku apa enggak Kayak koin artis Salah satunya adalah Mas Anang Ayah kamu tuh Ayah kamu mas Anang Karena mas Anang bikin koin kripto gitu Terus banyak yang nyerang Apa nih gak bener Koinnya bla 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 Terus ada Sesama artis Sama dia kayak di endorse gitu Pas dicek Bohongan nih endorsenya gini-gini Semua nyalin mas Anang Eh mas Anang gak salah ya Mas Anang bisa jadi tuh Gak tau apa-apa Mas Anang tuh mungkin Cuman di ruang meeting Duduk timnya ngasih ide Mas Anang ini gini-gini Mas Anang ini gini-gini Ya kan mas Anang cuman jawab Kalau aku si yes Udah Gitu doang gitu Jangan dimarahin Jangan dimarahin Ada lagi Anak seorang tokoh agama Bikin koin kripto Aduh Maksud gue gini ya Kan bapak lu tokoh agama nih ya Terus kan koin kripto itu Fatwa MUI adalah haram Kok masih bikin Nah us gitu us Kalau mau ngatain orang haram Tungguin fatwa dari MUI Gitu ya Jangan langsung ngatain Lu mau men Lu mau men ngatain aja sih Jadi ribet kan lu Gue juga kenal kebawa-bawa Semua kebawa-bawa sama lu Anak stand up Itu tadi ya MUI udah bilang MUI udah bilang itu haram Bapaknya Tokoh agama Masih bikin Terus kata gue Dia dengerin siapa ya Yaudah lah Orang kan caranya nyari rezeki Beda-beda Cuma yang jadi Serunya ini adalah Ada netizen Ngegali-gali informasi Ternyata Dia ini Pendidikannya tidak sesuai Dengan yang dia bilang Tempat pendidikannya Dia awal bilang Saya kulir di tiga tempat Terus di empat tempat Ntar lama-lama dia ngomong Saya aslinya dua orang Gitu lama-lama Dia pindah kemana-mana Adalah dibilang di Raffles Di Oxford Buckingham West Ham Apalah itulah gitu-gitulah Maksudnya berubah-berubah gitu Terus ketika orang nyerang Dia bukan yang ngasih Klarifikasi yang bener Dia malah bikin giveaway handphone Maksud gue tuh Lu denger gak sih orang-orang ini Pada sebel ama lu gitu Akhirnya dia ngasih klarifikasi Kalau dia itu gak pernah kuliah di Oxford Dia cuma sekolah setara Sama SMA gitu Itu pun gak selesai Akhirnya ngambil paket C Gitu-gitu dah Maksud gue gini Kenapa lu nulis kayak gitu Kenapa lu nulis kayak gitu Dia bilang timnya Kenapa gak lu cek dulu gitu kan Tapi dari sini kita bisa Belajar Bahwasannya Anak dari tokoh agama Belum tentu menjadi tokoh agama Seperti orang tuanya Bisa saja dia memang jadi Pengen jadi tukang bubur Karena dia suka Halusinasi Terima kasih Halusinasi Halusinasi Yang disini gak pernah ada somasi Saya yang cuma host Kena masalah Ini aneh emang somasi ini Enggak itu mah lu aja yang aneh Emang host Lu mau kemana-mana juga kena Ya betul juga sih Bener Tapi tadi dia ngomongin bener Apa itu? Itu yang salah satu Mau jadi calon presiden Padahal lebih gampang Minta suara di Panggung secretionized face ya Suaranya mana Pas dia nyalonin Mana suaranya Kan gak jadi Udah mundur kan Iya Betul Karena lebih enak Menyari suara di Sinkronized face Gampang Betul Tapi keren Ternyata Cocok jadi presiden Stand up Indo Kalau gue diundang kesini Gue kasih udah tergabung Dalam lagu Yuban Omika Somasi Atau disingkat PKS Seneng banget Kenapa Somasi Bener 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 Gak ada yang salah Gak ada yang salah Gak ada yang salah Akhlak boleh Pak Menteri boleh Ikat akhlak Gak apa-apa kan Gak apa-apa Bener Bener sih Bener ya Perkumpulan Ya kita bikin itu aja Kalau gue sih Kalau lu gak tau sih Om dia Maksudnya kalau kesitu Arahnya ya Bener yang color Luar biasa Lucu loh Cuman gue baru tau Kalau Somasi ini Anagram dari Isoma 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 Iya bener Isolat makan Isoma Isamos Istirahat Shalat Makan Bahaya nih Kenapa Emangnya Kalau disini Istirahat Shalat Mabok Ada ini Terwakilkan Lihatnya Terwakilkan Langsung Mepet Terwakilkan Isoma Isoma Balanced Hidup Balanced Presiden Ngomong Yang itu Yang kayak Enak-enak Aku pernah kejadian Itu beneran Pernah sekali Tapi cuman Si Mamat 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 Mbak Mamat Mbak 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 Belum pernah Ada kan Belum Cuman emang Kita sekarang Mulai agak Menjauh-jauh Kalau ada orang Ngomong Itu Gak Percuma Gue tuh Nggak pernah ada Satu frame Nama komik Yang disini Tapi gue yang kena Kalem aja Bang Ajis Gue mau di pinggir Juga kena Yaudah Oke Terima kasih Saya Ajis 2000 Siap Disomasi Terjaka silahkan Iya Dia siap Disomasi Salah Salah Dia edit ya Dia entirely Fe sweep B can Fire It did We talked Was K Was Was It Had It Let